Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Pada tahun 2023 Honda akan memberikan Kejutan yang besar Iya, karena Honda Akan meluncurkan Dua model baru di Indonesia Dan kedua mobil ini Sangat mewah Elegan, canggih Futuristik, dan premium Penasaran dengan apa sih Dua mobil baru yang akan diluncurkan oleh Honda? Oke, selengkapnya Kita ulas dalam video berikut ini ya Pertama Sebagai informasi Bisnis innovation And sales and marketing director Honda Prospect Motor Yusak Billy Memastikan Honda Bakal membawa Dua produk elektrifikasinya Ke Indonesia Pada tahun 2023 Tahun depan Dua model hybrid Akan kami keluarkan Dan dua varian Dan dua varian E Atau elektrifikasi lainnya Termasuk produksi lokal Kata Billy pada 19 Desember 2022 Dan Bila berkaca Pada ajang Gias 2022 lalu Maka Sudah ada Dua model hybrid Yang dibawa Dan diperkenalkan oleh Honda Yaitu Accord Dan CRV EHEV Lebih lanjut Billy menjelaskan Rencana Untuk meluncurkan Produk elektrifikasinya Di Indonesia Sudah direncanakan Dari jauh-jauh hari Bahkan Sebelum adanya Wacana Pemberian insentif Dari pemerintah Berupa subsidi 80 juta Untuk mobil listrik Dan 40 juta Bagi mobil hybrid Sudah dari sebelumnya Kami rencanakan Tapi Dengan adanya Wacana insentif Elektrifikasi ini Memang sangat menarik Apalagi Tidak hanya Untuk baterai EV Yang dapat insentif Tapi juga hybrid Kata Billy Wah Luar biasa ya Tinggal menunggu waktu Beberapa saat lagi Honda Accord 2023 Dan CRV Hybrid 2023 Akan segera hadir Di Indonesia Nah Buat teman-teman Yang belum tahu Gimana sih Model eksterior Interior Fitur Performa Harga Serta spesifikasi lengkap Dari mobil Honda Accord Dan CRV 2023 Oke Langsung kita bahas Di segmen berikutnya Pada video ini ya Oke Berikutnya Bicara soal desain Mengenai tampilan eksteriornya Secara keseluruhan Desain Accord 2023 Terlihat Lebih konservatif Dari generasi sebelumnya Pada fasia depannya Model ini Menampilkan Kisi jala warna hitam Yang diapit Oleh lampu LED Dengan bumper Yang lebih besar Dan menampilkan Intek lebar Yang membantu Menekankan dimensi Yang lebih lebar Dibandingkan model sebelumnya Pada bagian cup mesin Terlihat Lebih panjang Dan bodywork Yang ramping Dengan garis Karakter tipis Dan Beralih pada bagian belakang Mobil ini Mendapatkan perubahan Yang signifikan Dibandingkan Generasi sebelumnya Yaitu Dari mulai Lampu lobster claw Diganti Dengan unit LED ramping Yang manjang Ke bagian tengah mobil Mobil ini juga Dilengkapi Dengan bagasi Yang cukup besar Model ini juga Hadir Dengan kaca spion Standar Senada Dengan warna body Dan velg 17 inci Untuk trim sport Dibedakan Dengan spion hitam Dan velg hitam 19 inci Sedangkan Sport L Akan mendapatkan Tambahan Diffuser hitam Yang unik Untuk varian Touring Top Range Juga Memiliki aksen hitam Dan velg 19 inci Yang berwarna serupa Tetapi Terdapat Warna perak Untuk menampilkan Kesan tajam Dan kontras tinggi Dan Mengenai dimensinya Accord 2023 Memiliki panjang 4.971 Lebar 1.862 Dan tinggi 1.450 mm Dengan jarak sumber roda 2.830 mm Yang dimana Membuat model baru ini 69 mm Lebih panjang Dari generasi sebelumnya Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Pada bagian kabin Accord ini Mengadopsi Kabin yang mirip Dengan Civic Dengan klaster instrumen digital 10,2 inci Dan sistem infotainment 7 inci Yang sudah mendukung Android Auto Dan Apple CarPlay Akan tetapi Pada model kelas atas Seperti Sport Sport L EXL Dan Touring Akan mendapatkan Sistem infotainment 12,3 inci Yang lebih besar Dari model standar Selain itu Terdapat pembaruan Over the air Yang terintegrasi Dengan Google Pengemudi Bisa mengakses Google Maps Google Assistant Dan Google Play Untuk mengunduh aplikasi Serta musik Dan juga Podcast Serta buku audio Dan Pada model EX Ditambahkan Kursi pengemudi 8 arah Kursi depan Berpemanas Sistem kontrol Iklim zona ganda Dan moonroof Accord Sport Menambahkan Jok hitam yang unik Podal aluminium Dan setir berbalut kulit Oke berikutnya Bicara soal performa Pada bagian mesin Accord LX Dan EX Memiliki mesin 4 silinder 1,5 liter Yang menampilkan Teknologi Pengangkat katuk Variable VTEC Yang diperbarui Dan lainnya Yang telah diperbarui Meskipun Ada perubahan Mesin ini Dapat menghasilkan Tenaga sebesar 192 HP Dengan torsi maksimal 260 Nm Akan tetapi Mesin 4 silinder 2.0 Khas generasi ini Akan diganti Dan Mobil ini Tidak lagi menghasilkan tenaga Sebesar 252 HP Dan torsi 370 Nm Oleh karena itu Pengemudi Yang ingin mencari Performa yang bagus Harus memilih Model Sport Sport L EXL Atau Touring Yang dilengkapi Dengan sistem hybrid Dua motor Generasi keempat Ini terdiri Dari mesin 2.0 liter Siklus Atkinson 4 silinder Serba baru Dan sepasang Motor listrik Yang sekarang dipasang Berdampingnya Dan Mobil sedan ini Dapat menghasilkan Daya kombinasi Sebesar 204 HP Dengan torsi puncak 335 Nm Dayanya Mungkin terlihat Lebih kecil Tetapi Honda mengklaim Mesin hybrid terbarunya Mampu Membuat akselerasi Lebih cepat Dan responsif Oke berikutnya Bicara soal harga Honda Accord 2023 Akan diproduksi Di Marysville Ohio Amerika Serikat Pada Desember ini Dan Untuk harga resmi Mobil ini Dibandrol Mulai dari Untuk varian terendahnya Yaitu 33.000 USD Dan Untuk varian termahalnya 39.000 USD Dan Jika kita rupiahkan Maka harga terendahnya Setara dengan 495 juta Hingga 565 juta rupiah Wah harganya Cukup jauh ya Jika dibandingkan Dengan harga Accord Di Indonesia Yang dimana Di Indonesia dibantul Dengan harga 700 jutaan rupiah Oke berikutnya Honda CR-V Generasi baru Mobil SUV Paling laris Honda itu Kini Semakin gagah Dan berani Berbeda Dengan model sebelumnya Kali ini Honda CR-V Justru tampil Dengan badan Yang sangat kokoh Hal itu terlihat jelas Dari grill depan Yang lebih tebal Dan bertumpuk Desain bagian bawah grill Di varian sport Bahkan Sangat provokatif Dengan ornamen krum Yang sangat kuat Honda mengatakan Dari segi dimensi Honda CR-V Generasi ke-6 ini Merupakan yang terbesar Dibanding model-model sebelumnya Mobil ini Lebih panjang 2,7 inci Dan lebih lebar 0,4 inci Dibanding Honda CR-V Yang sekarang dijual Di Indonesia Lebih bergaya Dan kokoh Semakin canggih Dan enak dikendarai Honda CR-V Generasi ke-6 ini Akan jadi yang terbaik Di kelasnya Kata Mike Kistemaker Assistant Vice President Of Honda America Selain tampilan yang lebih keren Dan berani Berikut ada beberapa Hal menarik Yang perlu dicermati Dari Honda CR-V Generasi ke-6 Pertama Mesin Hybrid Dan konvensional turbo Untuk pertama kalinya Honda CR-V Memasang teknologi hybrid Varian hybrid bahkan Jadi model flagship Buat Honda CR-V Honda CR-V hybrid Belengkapi dengan mesin 2,0 liter Plus 2 motor listrik Perpaduan sistem itu Membuat mesin Bisa menggelontorkan tenaga 24 HP Dan torsi maksimal 27 Nm Honda juga Tetap mempertahankan Mesin 1,5 liter Plus turbo Yang juga dijual di Indonesia Mesin itu Bisa mengeluarkan tenaga Sebesar 190 HP Hanya saja Menurut Honda Kakeyasa baru yang dilakukan Membuat emisi yang dihasilkan Jauh lebih efisien Kedua Jog mobil canggih Honda CR-V Punya jog mobil Yang sangat istimewa Karena adanya Future body stabilizing Jadi pengemudi Dan penumpang Yang ada di dalam mobil Selama perjalanan Tidak akan merasa kelelahan Duduk lama-lama Jog mobil belakang Bahkan Lebih istimewa lagi Karena bisa direbahkan Hingga 6 sudut Ketiga Interior cerdas Dan luas Honda CR-V Generasi ke-6 adalah CR-V paling lapang Yang pernah ada Interior mobil juga Berteknologi tinggi Berkat hadirnya Instrumen digital Dan layar sentuh standar Yang lebih besar Panel instrumen digital 7 inci Dan 9 inci Untuk varian tertinggi Dilengkapi tachometer Layar itu Menampilkan fungsi Yang dapat dipilih pengguna Seperti Pengaturan Honda Sensing Informasi kendaraan Dan banyak yang terjadi Area penyimpanan Di depan shifter Cukup luas Untuk menampung Dua smartphone Berdampingan Disertai Dua port USB Yang menyala USB A 2.5 Ampere Dan USB C 3.0 Ampere Yang menjadi standar Untuk penumpang kursi belakang Dua port pengisian daya USB C 3.0 Ampere Juga disediakan Keempat Siap off-road Untuk pertama kalinya Honda CR-V Dilengkapi dengan Fitur Heal Design Control Fitur itu Meningkatkan kemampuan Off-road Honda CR-V Bahkan fitur ini Bisa diatur manual Kecepatannya Saat menuruni Jalan curam Begitu juga Pengaturan adaptasi mobil Terhadap kondisi Jalan curam Yang sangat licin Oke Jadi itu adalah Info update Untuk Dua mobil baru Honda Yang akan rilis di Indonesia Tahun 2023 Oke Masih yang menonton Jangan bantu-bantu Di like dan di share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax